Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada anda Untayan ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam Alangkah pilu hati Nabi Nuh alaih salam kala itu Karena harus menghadapi kenyataan bahwa anak yang sangat dicintainya Tidak termasuk orang-orang yang beriman Ia menolak seruan dakwah Nabi Nuh alaih salam Hingga saat azab berupa banjir besar menimpa kaumnya Anaknya yang kafir itu pun tak luput terkena azab Beberapa saat sebelum banjir besar menenggelamkan anaknya Dari atas kapal Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya seraya berkata Wahai anakku naiklah bersama kami Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir Akan tetapi anaknya menolak ajakan sang ayah Dan berkata aku akan mencari perlindungan Ke gunung yang dapat memeliharaku dari banjir besar Mendengar jawaban anaknya Sekali lagi Nabi Nuh menasehati anaknya Sungguh tidak ada yang dapat melindungimu pada hari ini Dari azab selain Allah yang maha penyayang Namun anaknya tetap bersikeras menolak ajakan Nuh Ia lebih memilih mendaki ke puncak gunung Dengan sangkaan ia akan selamat dari azab Allah itu Namun ternyata tidak Gelombang banjir maha dasyat itu menerjang Dan membinasakan dirinya Alangkah sedihnya Nabi Nuh Sebab anak yang dicintainya Telah melakukan kedurhakaan besar terhadap dirinya Dengan tidak menerima nasihat dan seruan dakwah ayahnya Namun walau telah menyadari kedurhakaan anaknya Bagaimanapun Nuh alaih seram Masih menyayangi anaknya Darah dagingnya sendiri Seorang anak tidak akan terlepas hubungannya dengan ayahnya Berbeda dengan hubungan suami istri Yang jika perceraian terjadi Maka tidak akan ada lagi hubungan keluarga setelah itu Namun tidak dengan anak Tidak ada kata anak bercerai dari nasab ayahnya Walaupun salah satu diantaranya kafir Itulah mungkin alasan yang mendorong Nabi Nuh Untuk memanjatkan doa pada Allah Memohon agar berkenan menyelamatkan sang anak tercinta Dari azab dan murkanya Nabi Nuh berdoa Wahai Tuhanku Sesungguhnya anakku adalah termasuk dari keluarga ku Dan janjimu pasti benar Engkau adalah hakim yang paling adil Al-Quran Surah Hud ayat 45 Di tengah kesedihan yang teramat dalam itu Allah memberi teguran pada Nabi Nuh Bahwa anak yang telah mendurhakainya itu Sejatinya bukan lagi anggota keluarganya Ia hanya menjadi keluarga selama di dunia saja Sementara di akhirat gelak Anaknya akan terpisah selama-lamanya dari Nabi Nuh Ia tak akan pernah menjumpai anaknya di surga Sebagaimana firman Allah Wahai Nuh Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu Karena perbuatannya sungguh tidak baik Sebab itu engkau jangan memohon kepadaku sesuatu Yang tidak engkau ketahui hakikatnya Aku menasihatimu Agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh Al-Quran Surah Hud ayat 46 Setiap mu'min pastilah mendampakan Agar kebahagiaan dan kebersamaan yang terjalin dengan keluarganya Tidak hanya terjadi di dunia Karena mereka menyadari Betapa singkatnya kehidupan dunia Sebab itu mereka tentunya berharap Agar kebersamaan dengan keluarga tercinta Terus berlanjut hingga di surga Saat libur tiba Banyak keluarga di Indonesia yang memanfaatkannya Untuk berlibur bersama sanak keluarga Bertamasya ke tempat-tempat wisata favorit Kebersamaan yang begitu menyenangkan Meski harus dihadapkan dengan kemacetan yang melelahkan Karena berlibur adalah momen berharga Untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga Sehingga momen-momen berharga seperti ini Selalu dirindukan Bahkan jauh sebelum liburan tiba Mereka telah merencanakannya Bila liburan akhir pekan bersama keluarga terasa sangat spesial Walau hanya beberapa jam saja Apalagi bila telah Allah takdirkan masuk surga Bersama-sama keluarga untuk selama-lamanya Alangkah bahagianya kita Inilah janji Allah pada kita sekeluarga Dan orang-orang yang beriman Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di surga Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya Al-Quran Surah Abtur Ayat 21 Orang-orang yang bertiman Beserta anak keturunan mereka Yang mengikuti nilai-nilai keimanan yang telah diwariskan orang tuanya Kelak Allah akan kumpulkan mereka beserta anak keturunannya Yang soleh di dalam surga Ayat ini menegaskan bahwa Kelak ada di antara penghuni surga Yang akan merasakan kenikmatan Sebab Allah mengumpulkan mereka sekeluarga di dalam surga Sama halnya dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh kita di dunia ini Kita akan lebih merasa bahagia Saat dapat menghabiskan masa liburan bersama anak dan istri tercinta Tentu jauh lebih mengasihkan ketimbang berlibur seorang diri Terlebih lagi dengan surga Tentu kita berharap Kelak Allah memasukkan kita ke dalam surga bersama keluarga tercinta Ayat ini juga merupakan hiburan bagi para orang tua Yang seringkali merasa lelah dalam mendidik anak mereka Namun hasilnya belum sesuai dengan harapan mereka Sebagian anak-anaknya mungkin masih ada yang malas beribadah Sulit diatur dan terkadang melakukan maksiat Selama anak-anak mereka masih mampu mempertahankan iman Dan tidak kafir Maka dengan izin Allah Kelak di akhirat orang tua mereka yang selih Dapat memberikan syafa'at pada anak-anaknya Allah akan mengangkat terajat mereka Sejajar dengan terajat surga orang tua mereka yang selih Meskipun semasa hidup di dunia Tingkat kesalihan mereka tak sebanding Dengan tingkat kesalihan orang tua mereka Ibn Kathir dalam tafsirnya memberi penjelasan mengenai ayat ini Bahwa Allah memberikan anugerah pada seorang anak Dengan keberkahan amal soleh orang tua mereka Begitu pula sebaliknya Kelak di akhirat orang tua akan merasakan keberkahan amal soleh Yang dilakukan oleh anak-anak mereka ketika di dunia Sampai-sampai ada di antara mereka yang terheran-heran pada Allah Sebab Allah mengangkat terajat mereka di surga Sementara mereka merasa amalamnya Tidak layak untuk dimuliakan sedemikian tinggi di surga Kala itu mereka baru menyadari semua itu terjadi Karena kesalihan anak mereka yang tak pernah bosan memintakan ampunan pada Allah untuk mereka Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah Azzawajalla pasti akan mengangkat bagi hamba yang salih terajatnya di surga Maka dia bertanya Wahai Tuhan Apa yang menyebabkan aku seperti ini Maka Allah menjawab